Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel mas pang dan kali ini saya ingin berbagi tips ya teman-teman oke kali ini saya ingin berbagi tips yaitu tentang cara menyambung kabel ya yang biasa saya praktekan pada saat perbaikan parabola oke untuk contoh kabelnya seperti ini ya ini dia kabel yang biasa dipakai pada antena parabola ataupun kabelnya ya caranya pertama saya coba potong dulu ya untuk kabel ini dan nanti akan saya tunjukkan untuk penyambungannya ada beberapa contoh dan saya akan tunjukkan yang biasa saya pakai ya karena menurut saya itu lebih kuat dan tentunya lebih modelnya lebih bagus ya sambungannya ya oke untuk kabel sudah saya potong ya teman-teman selanjutnya akan saya kupas dulu untuk kabelnya ini ya ya pertama kita bisa kupas menggunakan gunting ataupun cutter juga bisa kemudian kita buka ini ya kita gunakan bantuan cutter oke selanjutnya kita kupas untuk penutup kabelnya nah sudah terkupas ya kemudian kita pisahkan antara yang ground atau yang luar dan yang dalam ini ya jangan sampai menempel antara min plus maksudnya ya positif negatif yang tengah ini yang positif yang luar ini yang negatif nah ini sudah terkupas kita kupas lagi yang satu kita gunakan cutter nah sudah terkupas ya oke kita pisahkan antara positif dan negatifnya kemudian kita kupas juga untuk yang tengah atau yang positif nah ini ya saya akan contohkan ada beberapa contoh sambungan jambungan ya tapi saya lebih suka yang saya praktekkan ini contoh yang biasa ada beberapa orang nyambungnya seperti ini ya teman-teman untuk yang tengah bisa gunakan tang gini ya diputar gini biar nyambung ya teman-teman ya nah ini sudah tersambung kemudian ini terus disambung juga ya untuk negatifnya nah kemudian dikasih isolasi begini ya kasih isolasi begini ini biasa saya temukan banyak sekali ada yang nyambungnya seperti ini nah ini ya ini sudah tersambung tetapi menurut saya ini kurang bagus atau kurang baik ya karena apa karena disini ini terdapat celah ataupun ruang sedikit ya oke ini ya itu nah terlihat ya di dalamnya itu serabutnya terlihat ya jadi kalau nanti sambungannya seperti ini jika sewaktu dipasang di genteng atau di luar kalau posisinya begini nanti takutnya kemasukan air ya sehingga untuk serabut dan juga yang tengah tadi atau yang seperti tembaga tadi takutnya bergarat ya karena ini ada ruang udara dan juga untuk air hujan nanti bisa masuk oke saya akan tunjukkan yang biasa saya melakukan biar lebih aman ya biar lebih aman ataupun tidak cepat rusak ya teman-teman ya seperti ini juga sudah bisa dipakai tetapi untuk udara dan air bisa masuk atau kurang rapat ya menurut saya sehingga kekuatan atau keawetannya itu kurang begitu bagus nah jadi ini saya lepas lagi kita langsung rubah saja seperti ini nah gini ya ini kan sudah tersambung yang tadi yang positif atau yang tengah ya tinggal kita agak pepetkan dengan yang putih-putih pembatasnya itu ya nah jika sudah seperti ini tinggal kita kasih isolasi lagi ya oke kita kasih isolasi yang baru saja nah kita ikatkan atau kita pilitkan seperti ini ya pastikan untuk serabutnya jangan sampai menempel ya pastikan terpisah antara serabut dan yang tembaga biar tidak konsret ya gini bisa ditambah lagi ya nah nah jadi ini benar-benar rapat ya teman-teman bisa kita puter kita lihat ya dari semua sisi itu sudah rapat jadi aman ya tidak kemasukan air ataupun udara tinggal yang serabut kita sambung seperti ini ya kita sambungkan pastikan ini untuk penyambungannya untuk serabutnya dikasih yang agak panjang ya biar untuk menyambungnya lebih mudah ya seperti itu ya kira-kira teman-teman kita lilitkan seperti ini ini saya contohkan biasa saya pakai untuk pemasangan pada parabola jika dikelistrikan mungkin juga bisa dilakukan seperti ini untuk penyambungannya tinggal kita lilitkan untuk isolasi selain hasilnya rapi dan juga untuk kabelnya aman dari air maupun udara ya jadi lebih tahan lama dan tidak mudah rusak atau berkarat kira-kira seperti ini ya teman-teman nah hasilnya pun menjadi seperti lurus ya tidak seperti tadi ya nah hasilnya lurus sehingga terlihat rapi dan juga yang pasti dari sudut atau dari sisi sini maupun sini itu aman ya untuk air ataupun udara tidak mudah masuk oke kira-kira seperti itu ya teman-teman semoga tutorial sederhana ini bermanfaat dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati